Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur dimanapun berada Kesempatan ini kita mendapatkan sebuah printer Dengan merek Epson L3110 Dengan keluhan Dia indikatornya selalu berkedip-kedip Seperti itu Dan untuk print ini tidak berfungsi Atau tidak bisa untuk mengeprint Sebuah file Dikarenakan print ini tidak bekerja Kenapa Epson ini Epson tipe L3110 ini terjadi seperti ini Menurut info sih ya Saya juga kurang mengerti Cuman ini untuk dokumentasi saya Biar saya nanti tidak lupa Setelah saya baca-baca Dan lihat-lihat nonton-nonton Ini diakibatkan karena file penuh File-nya itu sudah melampaui batas Atau mencakup batas ya Atau sudah 100% Jadi sudah tidak bisa Jadi ini harus Di Restart ulang Atau dikembalikan ke pengaturan pabrik Kira-kira seperti itu Nah untuk caranya Tentunya Epson L3110 ini Setelah saya baca-baca Dan saya lihat Sebuah artikel video youtube Di teman-teman ya Di tempat teman itu Dia menggunakan Bantuan aplikasi ya Untuk saat ini Kita akan coba Download dulu Aplikasinya Yaitu dari Blognya Dr. Print ya Oke kita Langsung saja Menuju ke Laptopnya ya Tentunya buat teman-teman Ini hanya catatan dokumentasi saya Setelah saya baca-baca Dan biar saya tidak lupa Karena saya itu Gampang lupa ya Saya itu terus terang Gampang lupa Ini berhubung saya masih ingat Jadi saya langsung kerjakan saja Oke Tentunya langkahnya Kita koneksikan ke internet Untuk laptopnya Setelah connect Kita Menuju ke Chrome Setelah menuju ke Chrome Oke Kita pelan-pelan saja ya Karena saya juga Sambil mengingat-ingat tadi Pelajaran yang tadi Kita ketik Dokter Dokter Printer Oke Lambat Lalu enter Nah Oke Setelah itu Maka Tampilannya seperti ini Kita langsung menuju ke Halaman dokter printer saja Tampilannya seperti ini ya Setelah itu Ini yang apa sih ini Buang Biar enggak Lama Enggak lama mencari Kita Cari Resetter ya Resetter Resetter Of Epson Ya Allah Oke Kita Epson 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 3 1 1 1 0 Kita cari Kita cari Halaman Resetter Nah ini langsung Ini ada Ini ya Ini Ini Free download Resetter Epson L 3 1 0 L 3 1 1 0 L Banyak ya Disini ya Ini Waking Full Version Nah ini Kita klik Disini Kita klik Langsung Menuju Ke Artikelnya Ya Kita Coba Langsung Ini Apa sih Menggangga Kita Geser Kursornya Kita cari Ya Yang Mau Baca Baca Menggo Baca Baca Nah Kita cari Klik download Nya Ini Apa ini Ya Link Free Download Oke Klik Disini Oke Ini Ini Ya Ini Klik Disini Kita Klik Disini Ya Dis Tampilannya Seperti Ini Epson 31 Nah Ini Kita Unduh Untuk File Nya 15,35 MB Kita Klik Oke Kliknya Banyak Kliknya Kebanyakan Bro Ngekliknya Kebanyakan Kita Gimana Ini Tadi Ini Gimana Baliknya Gimana Bro Kebanyakan Ngekliknya Nah Ini Ini Oke Kita Tunggu File Ini Biar Saja File File Nah Sudah Selesai Ya Teman Teman Ya Sudah Selesai Kita Langsung Menuju Ke Halaman Download Ya Masuk Ke Halaman Download Masuk Ke Halaman Download Cari File 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 Ini Ya Ini Jangan Langsung Dibuka Kalau Langsung Dibuka Dia Seperti Ini Tampilannya Berbeda Dan Kita Susah Nanti Kita Ikutin Yang Ini Aja Kita Kembali Lagi Dulu Nah Ini Ya Kita Klik Kanan Lalu Kita Ekstrak Ini Ekstrak Oke Ekstrak Folder Nah Ini Kita Sudah Bikin Folder Kita Cari Di Atas Foldernya Ini Sudah Berupa Folder Kita Buka Nah Ini Seperti Ini Tampilannya AD JP AD C Program Ini Kita Klik 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 Dua Kali Mungkin Oke Teman Teman Ini Karena Langkah Awal Sebelum Penginstalan Ini Tadi Tidak Kerekod Jadi Untuk Teman Teman Saya Sarankan Setelah Apa Itu Namanya Setelah Ubah File Yang Kita Download Tadi Menjadi File Folder Nah Kita Bukakan Jadinya Seperti Ini Teman Teman Ini Aslinya Awal Pertama Yang Kita Buka Itu Ad ADC POG Cuman ADC Program Ini Untuk Saya Sudah Sudah Terinstall Ini Sudah Seperti Ini Sudah Seperti Ini Jadi Sebelum Terjadi Seperti Ini Itu Ada Step By Step Teman 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 Tentunya Kita Untuk Mempermudah Kita Baca Ini Aja Dulu Cara Aktivasi Resetter Ini Kita Klikkan Disini Ada Panduan Panduannya Lengkap Dan Mudah Dipahami Nah Ini Seperti Ini Seperti Ini Ketutup An Ketutup Apa Ini Disini Ada Step By Step Yang Pertama Matikan Atau Nonaktifkan Antivirus Terus Jalankan Aplikasi ADJ Rock Tadi Yang Tadi Maka Dia Akan Muncul Layar Seperti Ini Layar Seperti Ini Nah Abis Itu Tentunya Kita Copy Paste Yang Ini Yang Ada Disini Kita Copy Paste Pokoknya Ikutin Terus Panduan Yang Ada Disini Seperti Ini Kalau Sudah Seperti Ini Ikutin Setelah Itu Kita Klik Yang ADJ Proc Ini ADJ Proc Ini Langsung Slack Langsung Slack 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 Kita Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Mau L3110 Ini Biar Auto Slack Biar Lalu Oke Seperti Ini Setelah Seperti Ini Kita Klik Yang Adjustment Ini Setelah Klik Adjustment Kita Wire Set Waste Waste Ink Waste Ink Pad Suter Ini Kita Klik Lalu Kita Klik Oke Nah Kita Akan Menuju Ke Halaman Printer Ini Printer Sudah Masuk Semua Sudah Kita Colok Colok Untuk USB Satunya Kita Klik Kita Lihat Ya Kita Lihat Dulu Main Kita Centang Ya Kita Cek Ya Kita Cek Kondisinya Apa Dia Benar Benar Penuh Lihat Ya Untuk Kapasitasnya Sudah Memenuhi Batas Maksimal Yaitu Sudah 100% Sudah Ini Berarti Saatnya Kita Akan Klik Lagi Klik Cepat Di Ini Dia List Ini Ya Yang Ini Ya Klik Lalu D O Oke Place Tomb Of The Printer Oke 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 Kita Kesini On Kita Lepas Dulu Ini Ya Cok USB Lalu Kita Matikan Kita Cabut Konektor Pln Di Jacknya Ini Nanti Kita Akan Perbarui Tunggu Sebentar Kita Setel Lagi Kita Coba Cek Sehingga Rp Alhamdulillah Lampunya Sudah Tidak Menyala Lagi Nah Kita Akan Coba Masukkan Ke Ini USB Coba Tes Dulu M Tidak 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 Sep Keluar tulisan Oke Entap Udah keluar tulisan Asalnya tak tadi Oke Itu aja teman-teman ya Semuanya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat rekan-rekan Yang memiliki Ini udah ya kita matiin Yang mempunyai Printer Epson Dengan tipe L3110 Yang kondisi lampu indikatornya ini Menyala terus ya Menyala gedip-gedip terus Dan untuk printer itu Tidak berfungsi atau tidak mau bekerja Masuk ke itu ya Ke Pressernya Mohon maaf Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan Karena Keterbatasan pengetahuan Saya terus terang Tidak memahami masalah printer Tapi Sedikit Saya Browsing-browsing Dan Alhamdulillah Untuk Halaman yang tadi Kita gunakan Atau Apa namanya Step by stepnya Yang tadi kita gunakan Ternyata berhasil Dan Semoga ini bermanfaat Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton